Hai, say hi saya Indonesia Innova cek engine normal tapi gak mau hidup nih Engine speed naik gak mau hidup Tuh, kita pakenya Delpy Karena di Delpy ini untuk analisa yang mobil gak mau hidup sama sekali lebih gampang Jadi kita pake Toyota, ini Hilux Gak tau di luar negeri itu ada Innova atau enggak Tapi di Delpy gak ada Innova Jadi kita maksudnya Hilux nih diesel 2KD D4D Kita mau lihat full pressernya naik gak? Kita pake laptop yang jadul yang udah pecah-pecah ya Diculeknya duanya, langsung hidup Langsung dijemput mau apa gimana ini Tuh, dah siap Tasanya dulu baru, beres langsung Nah, udah ngecek no DTC ya kan Injector pressure sudah tercapai Nah, sekarang kita cek powernya ini Nah, tuh Yang soket itu Kasih lihat bro yang itu, warna kabelnya Hitam putih Kabel itu B plus dari sini nih Dari EDU relay Oke Ya, tuh Disitu power ada Ya, sudah Langsung Kita coba nih Tancapin aja EDU baru Udah pasti hidup Kan injektor bagus Terus Cepatin syaratnya Injector bagus dulu ya Kalo injektor gak bagus mah Nah, susah Yuk Starter car Ganti EDU Tuh, langsung hidup Masalah kecil Ya, sip Guys, kita lagi hidupin ini Innova ya Innova ini tadi kan di towing Gak mau hidup Jadi Terutama yang kita kerjakan adalah Full pressure nya Ini sama engine speed Dicek Targetnya tercapai atau enggak Injector diperiksa Nembak atau enggak Injector di tester Injector semuanya udah normal Yaudah, berarti kita langsung yakin Suspect ke driver injector Yaudah, kita pasang driver injector Langsung hidup guys Mantap Jadi kalo teman-teman ketemu Trouble No DTC Engine speed Tercapai Full pressure Tercapai Nozzle bagus Injector nya bagus Yaudah Tuh Prospect nya Kalo Toyota begini Jadi Ganti EDU Ganti driver injector Tuh Ya Yang di pojok situ tuh Oke Tip case ya Salam diesel free Jadi ini EDU nya Toyota Hebatnya Nah Keistimewaan Toyota tuh gini Kalo EDU nya rusak Jadi bisa diganti EDU nya doang Sementara kalo mobil lain EDU nya rusak Ya gantinya sama EDU nya Jadi pisah EDU nya EDU nya ini adalah untuk Semacam apa ya Peninggi arus Peninggi arus Jadi step up Semacam Semacam travel step up Untuk Untuk Nembakin injektor nya Supaya Arus nya Di injektor itu Jadi tinggi Arus nya yang tinggi ya Tegangannya mah biasa aja Sebenernya mah Nih Jadi rusak nya ini Bisa tanpa gejala Jadi tau tau mati ya mati aja Bisa tanpa DTC juga Ataupun kemungkinan Yang ada DTC P0200 boleh dicurigai Cuman Kasus Tanpa DTC juga sering Rusak ya Rusak aja langsung mati Nggak ada DTC Ya Ini untuk Toyota Nah jadi kalo yang mau beli EDU copotan Hati hati karena Banyakan ya barang udah mati Yang dijual nih Kayak gini kan masih utuh Masih cantik nih Tapi udah mati ya Sip Sub indo by broth3rmax